Di tengah pandemi COVID-19, seorang ibu rumah tangga di Kota Madiun, Jawa Timur, justru sukses meraup untung dengan beternak iguana di pekarangan rumahnya. Cara perawatan iguana yang mudah menjadi daya tarik tersendiri bagi pemula untuk memelihara iguana. Kristiana Rosa, warga jalan Wirabumi Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangungharjo, Kota Madiun, ini memanfaatkan pekarangan di belakang rumahnya untuk dijadikan penangkaran iguana. Mulanya, ibu rumah tangga ini mencoba berbisnis ternak iguana dari modal awal 12 juta rupiah untuk membeli tiga indukan dan satu pejatan. Kini hewan reptil tersebut mampu berkembang hingga 140 ekor lebih iguana. Setiap pagi, Rosa membersihkan kandang reptilnya serta menyiapkan pakan berupa buah dan sayuran, serta menyiapkan tempat bertelur untuk indukan iguana yang dibuah dari bak air yang diisi pasir. Bagi Rosa, beternak reptil mampu mendokrak ekonomi keluarga cukup dengan tinggal di rumah. Ibu satu anak ini mampu menjual 8 hingga 10 ekor iguana per bulan melalui komunitas reptil hingga memanfaatkan jasa layanan jual-beli online. Per ekornya, iguana hijau laku dijual Rp300.000 hingga Rp500.000. Sementara untuk iguana merah, dijual seharga Rp500.000 hingga Rp2.000.000 per ekornya. Modalnya sekitar Rp12.000.000, terus betinanya Rp3.000.000, jantannya Rp1.000.000, itu awalnya. Sekarang sudah berapa ekor? Sekarang indukanya sudah sekitar Rp10.000.000, terus anaknya tinggal sisa Rp26.000.000. ekor. Untuk perawatan apakah mudah? Perawatannya mudah, mudah banget karena emang makannya sayuran, buah-buahan gitu aja sih. Jadi biasanya untuk teman-teman yang pelihara reptil itu kepengen nyoba pertama kali pasti coba ini gua. Prospek penjualannya? Prospek penjualannya bagus karena emang mungkin banyak peminatnya karena makannya mudah itu sih mas. Di tengah pandemi saat ini kandang ternak iguana milik rosa ini kerap didetangi warga yang hendak belajar memelihara reptil. Beberapa diantaranya tertarik membeli anak reptil untuk dipelihara. Saatnya banyak sih mas. Banyak sekali orang yang maksudnya mungkin lebih banyak. Lebih banyaklah peminatnya daripada sebelum covid karena kan mungkin mereka di rumah kepengen melihara sesuatu dan iguana kan pemeliharanya juga gampang makanya cuman sayur hanya rutin jemur aja jadi peminatnya lumayan banyak. Selain iguana rosa bersama suami dan anaknya juga memelihara dan mengembang biakan berbagai jenis reptil lainnya diantaranya leopard gecko. Pindeputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!